Halo, nama saya Ahot, saya pemilik motor Honda CB 125 tahun 1975 dengan varian motor K2 ya, bisa dibilang ini motor K2 untuk varian CB 125 tahun 1975. Yang membuat motor ini berharga, yaitu dari unitnya sudah langka, kebanyakan motor CB itu CB 100 ya, ini CB 125 tahun 1975, dari sistem perapiannya juga ini masih platina 6 pol, platina itu kalau di motor sekarang seperti CDI, nah ini masih platina, masih pengapian konvensional, menggunakan putaran mesin untuk menyalurkan listrik ke kuil. Saya mendapatkan motor ini masih di daerah Cimahi, waktu itu sekitaran tahun 2015, 5 tahun yang lalu saya mendapatkan motor ini. Dengan kondisi yang sangat mengenaskan, saya restorasi ulang motor ini sampai seperti ini, pakbor depan, ini masih original, lalu swap leker depan, ini masih original bawaan motornya, nah ini saya ganti karet boot, ini disebutnya karet boot, ini saya ganti baru, original juga, lalu headlamp, lampu depan, ini original, Mika depannya original, ringnya juga original, masih untuk CB, nah untuk reflektor belakang ada kode ya, kode HM24S, ini kode originalnya, lalu untuk Riting, nah ini Riting juga saya ganti baru, ini original juga, nah untuk yang nggak original saya belum dapat nih, yaitu Spion, Spion saya pakai lokalan, belum dapat, lalu Stang, ini Stang masih original, untuk varian CB 12575, tahun 1975 itu, kabelnya warna abu-abu, tidak hitam, biasanya kan untuk motor-motor biasa itu warna hitam, nah ini abu, yang saya ganti bagian kuplingnya aja ini baru, bagian ini masih bawaan motornya, berbeda warnanya, karena ini udah lama, jadi warnanya berubah, untuk Speedo nih, Speedo masih original, ada HM-nya, Speedo dan RPM, masih original, lalu Tanky, Tanky juga original, tutup Tanky yang model tidak ada kuncinya, original juga, lalu saklar depan, kiri kanan ini original, nah bisa dilihat dari kiri, ini ada kode juga, kode di sini, dan di bawah ada Made in Japan, sama handgrip juga itu masih original, nah saya belum menemu handgrip original baru, ini masih bawaan motor, ini udah keras, udah getas, udah ngampuk lagi, lalu jok, jok saya dapet, plat joknya aja itu original, nah kalau busanya saya dapetnya beli online busanya, kulit joknya ini lokal dulu, lokal buatan zaman dulu, jadi mirip-mirip Ori lah, untuk kulit joknya, dop Aki saya ganti baru, ini original juga, ganti baru, lalu soblekar belakang, ini masih bawaan motornya, original juga, tutup rantai, sama arm, ini masih original, mesin, mesin saya ganti ini, head sama boring, ini baru, bukan di papor, tapi baru, kalau untuk tengah, mesin tengah, itu saya belum oprek, belum saya bongkar, karena masih kondisinya masih bagus, untuk bagian belakang, pelaknya juga masih original, ban sesuai, untuk CB125, ukurannya untuk CB125 itu, ban depan 18, belakang 17, berbeda dengan CB100, CB100 itu ukuran ban depan 18, belakang 18, itu untuk CB100, nah untuk stop lamp, ini masih original, ada markingnya juga, marking HM, Stanley, untuk sparkboard belakang, ini original, bawaan motor, cuma agak-agak rusak, sedikit lah, ini kayaknya dulunya bekas ketabrak atau apalah ya, lanjut, untuk kenal pot, ini masih originalnya juga, saya dapat ini dari temen, kondisinya lumayan lah, tapi ada karat-karat bikin, untuk keasliannya, lihat dari sini, ada marking, HM324, itu untuk kode motor CB125, lalu, kickstarter, ini saya beli baru, original juga, karburator, original juga, berbeda dengan karburator yang lainnya, apalagi dengan GL, itu berbeda, ini, uniknya itu, ini bisa dibuka tanpa pakai obeng, ini bisa dibuka langsung, kayak pakai klip gitu lah, si karburatornya. Sejauh ini sih, banyak yang menawar motor ini, tapi untuk sekarang ini, saya belum kepikiran untuk menjual, sekarang sih, saya masih menikmati hari-hari dengan motor ini, nggak tahu sih, nanti mungkin saya bisa berubah pikiran.